Ya Pak Benny, ada apa? Apa? Ada kemungkinan kalau saya harus hadir sebagai saksi di persidangan Lydia? Nggak, nggak bisa. Saya lagi banyak acara, saya banyak kegiatan pekerjaan. Jadi saya nggak bisa hadir. Kalau Pak Alek menolak menjadi saksi buli dia, bisa-bisa pihak berwajib akan curiga. Dan salah-salah Pak Alek akan kena masalah. Jadi saya sarankan Pak Alek operatif dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan buli dia. Riz, gimana hasil sidangnya? Sidangnya tertutup. Gue nggak bisa masuk, lo. Lo ngapain kesini? Bukannya pagi ini lo udah kelas. Gue nggak bisa fokus, Riz. Gara-gara mikirin lo terus. Lo nggak usah khawatir sama gue. Gue nggak apa-apa kok. Mendingan lo sekarang kekampus. Riz, Riz. Lo jangan pernah ya. Nyuruh gue buat ninggalin lo di saat keadaan lo lagi kayak gini. Gue emang nggak bisa janji sama lo buat jadi pacar yang baik. Tapi gue janji... Gue bakalan selalu nemenin lo. Di saat seneng maupun sedih. Terima kasih ya. Lo udah support gue. Riz. Lo nggak perlu berterima kasih sama gue. Gue lakuin ini semua. Karena gue sayang sama lo. Oh iya. Gue bawain makanan buat lo sama Tante Lydia. Terkasih ya. Sama-sama, Riz. Tapi gue belum tahu mama kapan selesai sidangnya. It's okay, Riz. Gue tungguin ko sampe Tante Lydia selesai. Tapi... Kalo lo udah lapar, Lo makan duluan ya? Kayaknya enggak deh. Gue mau nunggu mama sampe selesai. Gue nggak nyangka banget. Naomi bisa seperhatian ini ke gue dan mama. Gue harus bikin Rizky sayang banget sama gue. Karena cuma itu satu-satunya cara. Supaya Rizky bisa belain gue dari orang-orang yang berusaha ngejatuhin gue. Pak, gimana sidangnya yang sudah selesai? Belum. Bapak tunggu aja. Sabar ya, Riz. Terdakwa Lydia Marsiana. Apakah Anda mengenal saudara Baskoro dan juga Antonio? Tidak. Apa benar? Terdakwa membuat identitas palsu atas nama Baskoro dan juga Antonio sebagai perantara pengalihan atas aset dari almarhum Jakar Harja. Tidak. Apa benar? Terdakwa memalsukan surat kematian almarhum Jakar Harja untuk tujuan tertentu. Atau jangan-jangan terdakwa terlibat atas kematian dari almarhum Jakar Harja. Keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum sudah melenceng dari surat dakwaan. Perihal penipuan dokumen dan pemalsuan. Keberatan diterima. Terima kasih, Yang Mulia. Gimana mungkin aku dikaitkan dengan kematian Pak Jakar? Karena Alex lah yang melakukan semuanya. Dan saat seperti ini pun, kamu benar-benar nggak peduli dengan aku, Lex. Padahal bisa aja aku bongkar semua kebusukanmu saat ini juga. Terima kasih. Pak Benny, ada apa lagi sih dia telpon? Ya Pak Benny, ada apa? Apa? Ada kemungkinan kalau saya harus hadir sebagai saksi di persidangan Lydia? Nggak, Kak. Nggak bisa. Saya lagi banyak acara. Saya banyak kegiatan pekerjaan. Jadi saya nggak bisa hadir. Kalau Pak Alek menolak menjadi saksi Bulidia, bisa-bisa pihak buru wajib akan curiga. Dan salah-salah Pak Alek akan kena masalah. Jadi saya sarankan Pak Alek operatif dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan Bulidia. Beneran ini. Kayaknya aku harus pergi dari sini. Aku harus keluar kota. Aku nggak mungkin hadir di persidangan Lydia. Bisa jadi itu jebakan. Aku nggak kepengen di penjara. Bisa jadi jebakan. Kejang. Iya, Pak. Saya mau pergi dulu. Biar saya bawa mobil sendiri. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau saya pergi ada urusan bisnis. Biar saya bawa mobil sendiri. Saya nggak ngerti, Pak. Tapi biar saya aja yang nganterin, Pak. Lah, kamu. Udah lah. Tanya kalau ada apa-apa gimana? Soalnya Bapak kelihatan panik, Pak. Kamu tuh ngeyel banget tau deh, saya tahu ya. Mana kunci mobilnya? Ini, Pak. Nih, masukin ke mobil barang saya. Baik, Pak. Cepetan. Iya, Pak. Saudara kuasa hukum terdakwa. Dipersilahkan maju. Baik, Yang Mulia. Yang terhormat, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Penuntut, Kuasa Hukum Terdakwa, Beserta Terdakwa, Panitra, dan hadirin semuanya. Karena menimbang dan melihat kondisi psikis terdakwa saat ini, Maka saya nyatakan bahwa Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan perkara pirdana Atas nama Lydia Marsiana pada hari ini dinyatakan ditunda. Terima kasih. Bulidya harus tetap tenang sekarang. Gimana saya bisa tenang, Pak Hendra? Pertanyaannya dari tadi mengocokkan saya. Saya akan jadi tertekan. Saya bingung. Saya paham itu, Bulidya. Sekarang, Bulidya bisa istirahat dan bisa mempersiapkan diri untuk persidangan besok. Suara sirine polisi. Ada apa ini? Jangan-jangan mereka gejar aku mau nangkep aku lagi. Sebentar, saya bokap tumben-tumben banget nelfen gue. Bentar ya. Halo? Apa? Papa masuk rumah sakit. Papa di rumah sakit mana? Gue jalan sekarang. Oke, oke, makasih. Eh, Rasa, Rasa, Rasa. Jangan, Nita. Pangeran, kenapa ya? Kok gelisah terus buru-buru gitu? Aduh, apa jangan-jangan terjadi sesuatu lagi? Makasih ya, usus goreng. Hah? Makasih. Kan aku gak ngelakuin apa-apa. Justru kamu salah. Cukup dengan kamu ada di deket aku, kamu bikin aku jauh lebih tenang. Aku tuh khawatir banget sama Papa. Dari semalam Papa tuh kayak orang yang gak tenang. Kayak orang yang... Kayak orang yang ketakutan gitu. Iya, kamu udah ceritain ke aku. Iya, cuman kan gak biasanya Papa nyetir mobil sendiri. Biasanya kan ada Pak Ujang yang nyetirin Papa. Yaudah-yaudah, kamu tenang ya. Pokoknya, kita doain aja. Semoga Papa kamu gak apa-apa dan cepet sembuh dan baik-baik aja. Aku harap juga gitu, Putriusus goreng. Sub indo by broth3rmax